BATAM TV, INSPIRASI KEPRI Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan akhir tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hari sebelumnya di kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintang. Kegiatan menparekraf Sandiaga pertama di Batam adalah mengunjungi destinasi wisata baru yaitu Nirup Island. Nirup adalah salah satu pulau yang masuk kota Batam yang saat ini sedang dikembangkan menjadi destinasi wisata kelas dunia. Di tempat ini segera akan berdiri Resort Bintang 5. Terima kasih telah menonton Kita berkelola dengan baik dan juga melihat bahwa ekosistem pariwisata ini sangat dekat dengan senyap bulan. Kegiatan Menteri Pariwisata di kota Batam kemudian menghadiri Big Bazaar UMKM di Grand E-Hotel. Di tempat ini, Sandiaga melihat beberapa produk subsektor ekonomi kreatif pendukung pariwisata di antaranya kuliner, fashion, karya seni wukis, dan tanya-jawab dengan influencer, mahasiswa, UMKM, dan emak-emak online. Perjalanan Sandiaga selanjutnya adalah Island Tour Pinisi Kunjungan menparekraf Sandiaga Uno beserta rombongan ke-keprovinsi Kepulauan Riau di akhir tahun 2023 dan mengawali tahun 2024 ini membawa angin segar bagi sektor pariwisata di provinsi ini. Provinsi Kepulauan Riau dikatakan Sandiaga memiliki potensi besar sebagai magnet dan pintu masuk Wisman ke wilayah Indonesia. Perjalanan Radar Menteri dengan salah satu konsep Green Tourism yang sudah teraplikasi di Kepulauan Biau namanya Taman Pemancingan Koyoto Pada tahun 2023 ini kunjungan Wisman ke Indonesia dikatakan Sandiaga mencapai 9,3 juta orang 20 persen diantaranya masuk melalui pintu yang ada di Provinsi Kepri Sandiaga juga mendengar hambatan dan harapan dunia pariwisata diantaranya tentang mahalnya transportasi udara dan laut yang berlakunya Visa on Arrival atau VOA di Provinsi Kepulauan Riau Saat ini sektor pariwisata kabupaten dan kota-kota di Provinsi Kepulauan Riau terus tumbuh dan bergeliat Kabupaten Atuna, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Anambas sedang bersolek mempersiapkan dan memasarkan berbagai potensi wisata diantaranya keindahan pantai alam dan kulinarnya sedangkan Kabupaten Lingga dan kota Tanjung Pinang telah mengembangkan potensi warisan dan situs sejarah yang kaya akan khazanah budaya Melayunya yang kaya akan khazanah budaya Melayunya Indonesia 2004 kita akan memberikan penguatan penguatan pada asosiasi-asosiasi diantaranya keingetan yang terakhir dan saat pandemibokarta or除 pencapaik yang keingetan keingetan di malam dan keingetan yang terakhir itu yang bisa mencapai daya selesai pajak optikus dan mencapai keingetanกaraan dan memberikan plan Maka kami akan berlakukan beberapa inovasi, adaptasi yang diperlukan. Semua wilayah di tingkat 2 di Provinsi Kepulauan Riau saat ini telah menunjukkan pertumbuhan kunjungan Wismannya. Semoga tahun 2024 akan menjadi tahun yang gemilang bagi Provinsi Kepulauan Riau. Tim Batam TV melaporkan. Tim Batam TV Inspirasi Kepri Inspirasi Kepulauan Riau